Halo teman-teman meja yang 4x4, akhirnya kita kembali lagi nih, udah 2 bulan, hampir 2, terakhir, iya dari Desember lumayan lama ya, kemarin ya, soalnya juga pas Januari kitanya, padahal lagi sibuk reski juga kan, kemarin, jadi baru Februari nih ya, mulai lagi ini sekarang kita episode ke 6, dan langsung aja gue, Rindra dan Mimo bakal ngeliatin ke kalian 15 mobil kiriman teman-teman subscriber, kita mulai dari yang pertama dimulai dari siapa aja? yang pertama dari Arsyad Fauzan, asal daerah Surabaya apa mobilnya? ayo, mau tebakan gak nih? wah, jmb74 oke, ini ngomong-ngomong, sebenernya mobil ini nih, ada orangnya di grup JB74 yang luar oh iya, misalnya bikin nih JB74ID, salah satunya adalah mas Arsyad ini nih, dari Surabaya jadi pas tadi gue lanjut mobilnya sih, sebenernya, oh ini, ternyata udah sempet masukin juga ke mejeng nih gimana Bim, menurut lo Bim? ya gue sih, sebagai pejokat Jimny sebagai pejokat Jimny kalau gue tinggal ngerapiin plat nomornya aja, biar habis ya oh iya, plat nomornya aja ya ngerapiin ya, ngebikin apa namanya dia ngebikin ulang ya berarti ya tapi gak tau ya, itu direkomen gak sih? sebenernya sama dari kepolisian cuma emang setidaknya kalau misalnya ngerapiin plat nomor sih, udah ngebantu ngedongkrak yang lainnya, biar gak jomplang ya iya 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 gue suka pemilihan bannya open country ini, yang AT juga salah satu yang enak juga nih, AT nih buat di harian dan gak terlalu kincup juga jadi apa, rata gitu rata ya tapi jadi keliatan lebar ya, karena velgnya celong karena velgnya kali ya, velgnya celong gak tau, mungkin emang sukanya lebih yang kayak lebar gitu ya jadi kayak agak-agak donat-donat gitu kali ya jadi pengen donat, lapar langsung deh langsung deh kalau overall kebetulan aja gue cuma kurang srek di model velgnya aja ya di model velg, tapi ya kembali lagi itu kan selera kali ya jadi gak apa-apa sih berikutnya kiriman dari Yohanes Prasetya Jati dari mana dia? dari Jogja dari Jogja, kita lihat mobilnya oh jenny lagi kembali ke generasi 2 jenny lagi tadi yang paling muda sekarang yang nomor 2 yang nomor 2 lo mau bilang paling tua itu salah salah, bukan jangkering itu warnanya gue suka ya asik sih warnanya unik gitu terus bodinya juga dari apa yang bisa dilihat di foto itu rapih sih ya sampai ke kolong-kolong smartphone nya juga pilihan warnanya jadi yang mobil yang kecil jadi terlihat gitu kan iya bener bener cerah gitu cerah gitu kayaknya ini banget gitu kontras banget ya asik wah member depannya ini member depannya gue suka banget kita ya kita nih suka banget kayak gini soalnya dia wind nya masuk walaupun harus nge orbanin grill ya grill nya dipotong cuma ini salah satu kelebihannya mukanya tuh jadi gak terlalu ini ya gak terlalu monyong gitu gak terlalu monyong jadi kalau pas off-road gak gampang nyangkut depannya soalnya itu dia wind nya kan posisi nya mundur jadi kalau kena-kena gundukan ya lebih enak gitu tapi akan lebih pesek lagi kalau hause 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 roller oh ferlet nya oh diganti ferlet yang hause hause ferlet itu iya roller ferlet nya maksudnya diganti sama hause ferlet iya bener itu maksudnya yang roller depannya temen-temen kan ada model yang lebih pipih tuh ya lebih tipis lagi iya yang gak ada ininya ya gak ada rollernya tapi jadi jadi banyak modal ya beli plasma plasma rock sama itu kan karena air lebih baik oh iya karena air lebih baik hahaha ini tapi kayak velg nya bakal dijadiin bedlock nih bahan bedlock hahaha bahan bedlock nih kayaknya udah bisa jadi kayak MRW gitu nih kan iya makanya pakai Daytona gini tapi overall asik banget ya simple konsepnya udah ganti final gear juga tapi oh final gear nya juga diganti ya 841 841 udah lebih low ini hahaha oke ini berikutnya ada Gustav Fitriawan dari Gustav Fitriawan Gustav lu kayaknya mesti ganti di lensa ya hahaha Gustav Fitriawan dari Purworejo Jawa Tengah Purworejo Jawa Tengah apa budak? iya wuih di Amerika renegade nya diesel nih ini di sini apa mungkin diesel kali ada contekannya cuma kalau di sini bilangnya Seja 7 Spirit Seja 7 Spirit Seja 7 Spirit Seja 7 Spirit iya diesel diesel ya oke ini diesel tahun 1984 tahun 1984 mesin nya itu sama kayak mesin trooper ya trooper susu ya ini susu pakai S susu kalau tidak pakai S iu usu hahaha iya bener mesin nya sama kayak trooper diesel 2400 2400 2400 sangar sih ya hitam full black ini nya sehantam tapi gue suka say easy makanya keren-keren aja iya sih iya sih iya kalau gue lebih suka yang bensin sebenernya sih karena kalau buat gue dengar suaranya bensin hahaha gala gue hahaha tapi gue udah gantikan wih hahaha terus 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 hahaha tapi kayak sakit kepet hahaha jadi banyak ya ini yang pasti kalau menurut gue konfetnya sih gak neko-neko tapi sangarnya dapet ya dari clear nya yang semuanya black nih oke berikutnya dari M. Andre Mediansyah asal Muara Enim Sumsel wuuuuh tubular ini kalau ngeliat dari ukurannya ukuran yang kecil nih gimana coba bim contekannya contekannya bikinannya Aba Ingman nih tulisannya Volcano Volcano oh iya iya Volcano ya Bandung nih mesinnya Baleno oke mesin Baleno berarti G16 ya G16 1600 itu sebenarnya sama mesin Vitara gak terlalu beda jauh ya Bim ya 1600 jadi ini ikutnya ini ya yang under ya yang under ya ikut kelas under ini winch nya lagi dicopot ya tapi udah ada tempatnya tempatnya nah soalnya udah lama gak ada kelas build sih jadi ikut non winch ya ini terus ikut non winch apalagi yang sudah disini ini coilover rebel nih ya kelihatan coilover rebel itu terus gardannya ini kayaknya juga udah bukan standar bukan standar gym nih bukan standar Baleno bukan standar bukan standar Baleno hahaha 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 tapi bilangnya Baleno sih iya gak gue juga tuh bukan Baleno pikir gue kan bayangin potong-potong standar standar inget nih tapi ngomong-ngomong ini gak terlalu keliatan jelas tapi sebenernya bisa ketebak nih ini film favorit gue juga challenger 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 di polis di polis ini seneng banget pake velg challenger ini menurut gue juga salah satu velg yang tua tapi gak ini ya gak kemakan jaman gak kemakan jaman iya tapi sekarang masih ganteng gue sama pake waktu balap karena ringan gue suka banget oh iya iya bener bobotnya nyenteng sih abis balap gue suka banget gue balikin ke orang yang punya hahaha terlihat 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 berikutnya langsung aja ya gak ada kiriman dari Farhan Farhan Asmi asal Medan waduh kita lihat Sumatra wah panjang ini ini Jimny apa nih ngomong-ngomong nih basicnya Jimny BRI apa apa nih kalau lihat dari fender belakang ke belakang sih bukan BRI bukan BRI ya ini dari dari awal kalau yang gue lihat ya terlepas dari ini basicnya pake apapun juga ini sayang di bandnya aja kali ya ini band sama velgnya kayaknya bener-bener langsung nyomot dari Escudo ya Escudo Escudo yang 2.0 nih langsung dipindah kesini ini ukuran bandnya gue juga hafal banget nih bandnya untuk yang di ukuran Escudo soalnya cuma itu dia kayaknya agak kurang cocok mobilnya kayaknya bentukannya udah off-road banget kan iya off-road balap yoi udah yang balap pake bumper pipa pakai lampo pakai lampo tapi sebenernya velgnya gak apa-apa sih ya bandnya aja ya bandnya pake band AT soalnya kayak kasarin minimal AT lah bentar dulu shape ininya beda ya oh iya coakan fendernya juga belak nih kayaknya kalau misalnya bentukannya kayak depan gitu ya modelnya coakannya bulat juga lebih rapih pas pionnya boleh seragam bentuknya wah ini apa ya hehehe spion yang boleh oh spion yang ininya yang tambahkan ya yang yang kiri ya oh spion centong ya spion centong boleh 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 oke berikutnya ada Doni Setiawan ini dari Kebumen Kebumen mobilnya ayo wah katana putih aduh ini gue salah apa gak sih kok jim semua ya tadi hahaha iya kita berada di mana-mana-mana lagi banyak jim nih lagi banyak jim lagi yang lagi banyak fitara kan iya 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 lagi banyak fitara tapi itu emang gak di ini loh emang urutan aja iya kita nampilin ini berdasarkan urutan ya yang masuk tapi tetep kita kita sortir juga kalau yang emang dirasa gak gak apa namanya gak memenuhi yang persyaratan itu kita gak pilih gitu sempat ini sempat ada kelupaan pas kita lihat mainan apa chip yang game itu loh oh ya dari pubg oh ya ya sk eh ini ngomong-ngomong yang punya mobilnya yang tadi panggil ini gue suka ngeliat katana putih apalagi kalau bodinya bentuknya masih yang seger, gak ada di apa-apain dan yang pasti katananya udah ada bonggel guard dan oh ada 3-lock lah ada keliatan dan negative 4-wheel velaknya cakep ya cakep gue gak tau sih modelnya apa ini yang pasti palang 5 aluminium lebarnya kalau boleh nebak mungkin sekitaran 7 kali ya tapi kalau ini ring 16 gue pernah liat gitu loh ring 16 ya? cuma ini bandnya komodo extreme 15 nih itu bikin gue gak yakin kebukan yang kemarin emang kalau yang low itu apa? 16 itu gue sempet liat dipasang di escudo oh bukan berarti ini udah hampir pasti 15 ya pake winch nya apa nih kayak smithy build nih ini winch nya smithy build kayaknya kalau gue bisa ngeliat dia jadi SRC winch nya winch nya winch america nih mantep nih bener-bener desainnya juga bagus rapi ya gak neko-neko gitu udah simple simple aja simple simple aja ini udah resep patent banget ya pas yang ditempel semuanya ini tinggal dipesekin berarti dong tinggal jangan apa-apa yang dipesekin ya berikutnya dari Bayu Ongho Sanjoyo asal Denpasar Bali kita liat ambilnya keren nih Jip woiii gila 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 pintunya dikit pintunya dikit ternyata ini adalah sebuah patrol generasi keempat yang cukup langka ya eput ya kalau misalnya ini eput Rind lupa kalau eput Rindra harus pake nama asli ya Rindra itu pake kesayangan gua dulu pake mobil ini dulu SMP padahal oh sempet jadi pake GQ dulu baru pindah ke NK malah jadi generasi keempat dulu keempat dulu terus tiga oh turun tapi dulunya short oh dulunya short ini cakep sih oh sultan SMP pake Patron ini dulu tinggal dibatang beginian banyak sih hahaha ini menarik sih mobilnya kalau ngeliat dari sini ini paling cuma apa ya velgnya aja ya kalau gua cariin velg standarnya ini velgnya oh iya bener sih velg yang kemarin kita samperin bukan pabriknya kayaknya hahaha oooh velg buatan Indonesia velg kokal ya oke steel ini steel ya yang pako itu ya pako itu apa in inko kalau yang steel kalau yang velg besinya si inko inko ya tapi satu ini satu perusahaan perusahaan ini oke sih ya secara basicnya emang barang bagus nih jadi gak diapain ini makanya balik keempelek aslinya gitu kayaknya lebih dapet lagi dapet lagi kaca terangin deh kaca bener kaca bener kaca bener berikutnya Hendy Hendy Pradana dari Madiun Jawa Timur oke kita lihat suut wih ini mobil mahal banget sekarang hahaha mobil mahal hahaha lagi diomongin mulu sama penggemar Pak Wil lagi diomongin mulu ya aduh iya ini mobil yang sempet gue juga punya tapi udah zaman dulu zaman tangan pertama jawa tangan pertama gitu lu apa dulu pakenya VXR oke VXR gua tuh VXR 9 waktu itu kalo gak salah 97 97 gua tiba-tiba pake ini limited tapi hehehe limited lagi gua sih cuma 12 valve dia 24 valve iya susah kan lu kena lagi kan put eh bukan itu karena gua kan dulu tinggal di bawah sama mampilnya kan gampang eh iya murahnya bukannya men hehehe yaudah ini kita blok blok ini apa sih istilahnya talang air ya iya kalau terkenalnya kan disini bilangnya apa talang air pokoknya kan bukan talang air ya nah padahal bukan sih apa sih namanya iya apa sih namanya bilangnya tiba-tiba terus kita udah jadi komplain iya iya karena gua inget ini dulu yang yang brand merek EGR ya yang gua itu cari sama pemakai VXR tapi gua sih kalo dulu VX itu dari kaca spionnya gak tutup iya langsung gede gitu kan tapi ini kan dari atas nih iya gede banget hehehe ini beneran mungkin ownernya minta di kasih komentar ini depannya lihat loh pas bimong loh pake bemper pipa hmm bemper pipa ada wingsnya mungkin ada sepekenya sih itu tapi gua lagi terkesimanya hahaha lampu sorot LED ala-ala ARB gitu gak cuman cuman si owner bilang pemper pipa custom iya terus pake wingsnya foam pake plasma rock oke oke cuman tiga tiga SAFERO MT terus veloknya veloknya apa nih velok centerline apa gak dibilangin dia cuma bilang text admin aja oke ini sama-sama sama-sama ini lumayan apa namanya modifikasi yang gak gak biasa ya di VX orang kebanyakan pake bempernya tuh style-stylenya lebih kayak yang adventure Australia banget iya yang OC style ini stylenya Amerika pake bemper pipa pipa oke berikutnya ada Imran Weweng Kang aku pernah kenal gue ini dari Vintaro nih namanya mobilnya tuh kan kenal gue Ciroky ini Ciroky kalo yang ini ini temennya adek gua jadi pas fotonya nongol baru saat gua kayak wey Ciroky kayak gitu ini langsung ini temen kami gua gue ini kan pernah pernah itir fotonya gua edit pilih video ini oh pernah di maja lajib ya oh pernah juga pernah juga ini Ciroky kita juga berdasarkan dari gambar juga ya dari foto ya Ciroky nya ini pilihan barangnya sudah suka sih pilihan barangnya gak meti truck light casey speedline 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 BFG speedline BFG selesai BFG yang MT nya terus dia kalo gak salah tuh juga udah di upgrade juga ya di spike nya situ di kasih tauin gak ada apa disc brake kalo gak salah belakang udah pake disc brake sama yang gua tau udah kenal pot udah borla suaranya enggak itu menu wajib kan katanya Bapak Adit eh Bapak Adit menu wajib ya menu wajib ya pake borla enak diliatnya gak rame tapi overallnya ini banget ya udah gitu ya cukup iya kalo gue lebih dari cukup berikutnya dari Dinardi Faisal asal Bandung kayaknya namanya kenal nih kalo ini wah kenal apa ini mah Kak Isal kenal 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 oh makanya ini sekarang gantian nih gue yang yang kaget pas liat fotonya gitu pas gue pas gue liat nama kan di Dardi kan gue gak tau buka fotonya ya ini ini fotonya keren sih ya keren banget sih fotonya keren banget terus apa ya gue secara overall suka banget sih ini seri 3 kan ya seri 3 ya seri 3 ya yang long terus punya orang Bandung penyok-penyok dibilangnya selain di ojek ya selain di ojek iya 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 anak-anak ojek ya anak-anak ojek ini kalo liat bodinya gue banget kalo main spin tire ya ya udah ya ke tapi gue suka sih emang kalo ngeliat jips udah pake bahan kasar gitu terus ada winchnya bodi tuh masih ada kayak motornya masih ada jadi kayak lebih resep ya gitu ya ini kan ini pake C-Max kayak ya C-Max lah 3-1 16 eh 32 dia bilang kan 32 ya 10,5-16 ini gue udah suka banget apa deh kayak gini tapi mungkin kalo misalnya nanti gak tiba-tiba pengennya kalo dapet sih extra grip extra grip lagi tinggal itu terus udah deh ini banget perfect banget ini jangan sampe ada yang bocor aja tapi untungnya gak dilebarin ya masih kincup juga iya masih sopan gitu ini 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 gokil sih bentuknya si apa si berbubarnya ya udah begitu gitu iya berikutnya dari Teguh Winata asal Bali ini gini 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 artop bos hehehe artop kan pas artop kan pas ya gak ini artop ini artop FG40 tahun berapa nih 80 81 gak dibilangin oke ntar kalo salah malah dibully kita pokoknya FG40 ini udah 80 ke atas masih 2F standar 2F oke ini velgnya udah cakep pake kaleng yang ini ya hmm apa namanya hmm klasiknya dapet tapi ban deh lebaran ya ukuran-ukuran kayak ukuran kayak ukuran di atas 33 gitu loh di atas 265 nih 285 berapa ya ada ini 285 ini 285 ya 285 gue bukannya soal terembak baca hahaha tapi ngeliat situ deh hahaha karena sini 285 tapi tuh iya gede sih gitu loh gue penasaran gitu contekan hahaha gimana Rin kalo menurut lo iya kalo gue sih ban nya sih ban nya aja sih ya nah tapi pemilihan lamu tembaknya oke karena sesuai apa ya eranya umur eranya gitu sesuai eranya bentuknya terus mika kuning kering krum gitu oke setuju banget kalo gue jadi cuma untuk di ban nya aja ya kalo mau pake ban lebar velg nya mesti itu velg cobra velg cobra siap nyulik orang siap nyulik orang pokoknya resep nyulik orang tuh harus pake velg cobra ya iya memang minimal 10 inch lebarnya terus ban nya tuh kayak safero ya iya velg lo lebih nyebar hahaha lo jadi ferosa dong hahaha wah itu jangan kenceng hahaha oke berikutnya ada Tommy ngomong-ngomong hujan gua harus kenceng kan kali ngomongnya ga ya ee balen kuat ga hahaha terlihat beriak hujannya kenceng banget abis ini iya hujannya kenceng banget berasa banget nih suaranya nih disini iya iya berikutnya ada Tommy Clinton uh ngomongnya betul dari Medan Sumatera Utara Kau gua ga enggak tersu tas eh bukan bukan nggak surga ruga nanti lu di komplain hahaha nggak surga gua jadi kangen deh punya Rocky lagi dulu Rocky gua warnanya item gini terus yaudah udah-udah cuma mainin ini aja apa dari ban ga okey ya lu gini gini mainin cuk apa mainan Kedain gas itu doang Dumpar sih, kayaknya gue mainin ban, terus habis itu pasang turbo Ini berarti Rocky dirubah ke Ruger ya? Pasangin turbo ya? Mesinnya lo gitu nggak? DL62? Mungkin kali ya, kalau misalnya udah pake mesin Ruger kan DL62 Pake DL62 terus dia modelnya udah pake vakum untuk ininya Naktifin power wheelnya Jangan sih perut gue, bodinya mulus Kondisinya oke ya Felak masih dia punya ya? Iya, pake felak kaleng, pinggul dua, terus pake ban 31 ya, ini ya, Desert Hawk MT Apa sih? Desert Hawk MT Achilles Dan 31 Spion juga udah oke Spion juga udah kayak Spion Ruger Udah kayak, udah gini aja juga udah asik banget Asik banget Jangan ada apa-apain lagi Iya Bener 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 Berikutnya dari Banyu Priyautama Asal Bali Kita lihat mobilnya Bali Bali Wah Jimny lagi Jimny lagi Kembali lagi ke Jimny Oke, kita dari yang terlihat di foto Ini.. Wins duluan Udah Wins ya pertama Gue juga mau komenin Wins Winsnya ke-8, 274 ya Oke 50 Tapi sayang gak ada cantolannya nih Buat 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 ini Jadi hooknya nganggur aja disitu tuh Mestinya dia ada cantolan buat Apa? Shuckle-nya ya Buat balangnya, buat double line lah ya Nyanggutin gue mobilnya Ini kalo misalnya lagi mau ditolong orang kan juga Mana nih? Nyantolnya dimana nih? Gitu kan? Dibenggelin Yang ngori-nya yang di tengah saksis itu Yang ngori di bawah ya Iya itu aja sih Kalo kecelup susah Iya tuh Kayaknya pengalaman lho Ren Oh iya baru ngombok kok lumpur Udah ngombok lumpurnya gak dapet juga Gak dapet juga gitu Itu salah satu dramanya ya Iya Kalo pake masih bawaan cantolannya yang Asli mobil Posisinya terlalu kebawa banget Cek itu dulu Oot Kita baru pertama kali syuting ini lho Yang denggulnya keliatan Oh gitu ya? Iya Apa yang aneh Denggul gue gerak-gerak Denggul yang keliatan Baru kayak sekarang aja sih yang mantet banget Iya Akram banget Ikrip Iya Ini mau denger lagi nih Lanjut Iya Banyak mau denger lagi Udah pake roll bar nya luar ya Terus Lampu LED Jadi bannya yang pake delium ya Delium Tera Tera Terajana Apa? Tera veloknya Bannya apa ini? Teramania ya Tera mania ya Veloknya cerang banget ya? Di baliknya nih Veloknya di balik Jelas ulang ya Jelas ulang kayaknya Udah nge custom tuh veloknya Oh veloknya Cepotan Jepang tuh Oh iya Asin mas Ada bekas jatnya Apa? Ada bekas jatnya Ada bekas jatnya Iya Oke Next Dari Eric Cijantung Deket rumah gue Deket rumah gue Deket rumah gue Kita lihat Kamberinnya Bima tuh rumahnya Terupa Akhirnya ada trooper juga nih Terupa Oh tergabung di KTI nih Dari stikernya Komunitas Trooper Indonesia Dulu gue juga di Si itu jika Oh lu juga di KTI ya Anak KTI juga ya Dijual loh Hahaha 4JG 2T Wah depan JG ya 2800 ya Depan dengan JG dan rigid Sturbo diesel Winsnya 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 Jarak-jarak ya Maksudnya Mobil trooper Terus yang dandanya Masih termasuk Klimis gitu ya Tapi pake 8274 Pake 8.2 Pake depan garan solid Oh iya pake garan solid juga Iya Pake apa nih Pake high looks nih Di sini dibilangnya high looks Jadi Yang belakang pake Prado Oke Suspensi coilover Tapi sayang gak keliatan Gak keliatan Oh Ternyata Walaupun sekilas Bentukannya Kayaknya gak terlalu ekstrim banget Tapi ternyata kolong-kolongnya Iya kolong-kolongnya ekstrim Dagger dan solid Gue sepan belakang lagi Oh belakang juga ada Wins Ada Wins Waduh Coba kita pelik disini aja Kok bisa liat Kok bisa liat Oh rumahnya Bimo di Apa Airtem ya Deket Terus 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 Lumayan nih buat masuknya Apa nih Tidak 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 Bampernya rapi Bentukan bumper pipanya Iya bener Ada tambahan gitu Offer fendernya Masuknya udah Depender Kelindung semua ya Iya Kelindung Relesi Cakep Si Reflectnya juga Enak gitu Simple Gak yang tinggi gitu kan Pager ya Pagernya tipis gitu Asik nih Iya Oke berikutnya Ada Hafidh Saputra Ini dari Jambi 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 Oh Setara Ini gua banget nih kayaknya nih Gue seneng nih kayaknya nih Kamu-amu ini diang yang keset ini baru satu nih ya Kitara yang dari tadi kan Iya Gue belum sempet ada Gue suka konsepnya Gue suka konsepnya Konsep lo kedua nih kayaknya Iya Gue suka konsepnya Iya Komodo Extreme 31 Pake velg yang biasanya dipasang di Veroza ya Veroza Yang two-tone cuma dicat putih Mudflam gaya rally Ada stripingnya Yes Pakai lampu tembak Pakai lampu tembak Konsepnya dapet banget rally looknya ya Tapi kalo dia mau dibikin rally looknya Ini kan ukurannya 31 Kalo dia pake ban rally kekecilan gak ya kira-kira Kalo disini sebenernya sih masih gak Masih oke sih Tapi gak harus bener-bener pake ban rally juga Pake ban MT aja gitu Yang kembangnya halusan ya Yang lebih halusan gitu Dari ini Pake 20 Pake 20 Pake 29 Pake yang 23575 gitu Tapi ini kok Kayaknya dipotong membernya ya Membernya ya Kayaknya dipis gitu gak sih Di bagian bawahnya ya Di bagian bawahnya Ada decknya juga kayaknya Karena foto atau emang beneran di ini ya Di papas ya Bagian bawahnya Tapi overall emang Konsepnya sih kita Iya Kita suka banget Oke temen-temen meja yang 4x4 Sekian dulu untuk episode yang sekarang Episode ke 6 Jangan lupa buat kalian yang pengen ikutan juga Kirim ke emailnya Lihat di deskripsi Tapi ada persyaratannya juga ya Dan apa namanya istilahnya Sarannya supaya lebih mudah untuk kita memilihnya ya Karena kita lihat juga dari kualitas fotonya Gimana Bim? Buat fotonya Bim? Ya yang pasti Jangan terlalu gelap Jangan terlalu gelap Harus Posisinya tuh Ada spesial ya Horizontal Jangan yang vertikal Oke Foto nyamping ya Bukan diri Jangan terlalu deket banget mobilnya gitu Yang paling penting itu sih terang Jadi kita bisa lihat Terang Terang dan Jangan burem ya Jangan burem Jangan burem Iya itu ya Lo ada mau disampaikan? Mungkin ada salam buat keluarga di rumah? Gak ada Atau mau sampein kalo lo udah gak jomblo lagi Iya Atau mau nyampein Kita akan bikin video khusus ngasih tauin kalo Rindra sekarang udah gak jomblo ya Kita akan bikin video khusus Jadi lo kapan nih? Berarti saatnya kita tutup video ini Terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton Mungkin temen-temen yang udah masukin fotonya bisa di episode berikutnya ya Pokoknya tungguin aja Tungguin aja Di Maja 4x4 Oke Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Thank you banget buat temen-temen dari Maja Lajib Sampai ketemu lagi Terima kasih juga Jok Oke Dadah